Hai anak-anak KAKR dan juga terkhusus untuk guru-guru KAKR. Di sini pendeta mau coba membantu guru-guru KAKR untuk membuat semangat dalam memberikan pelayanan kepada anak KAKR kita. Nah pendeta menyiapkan untuk di tanggal 2 Oktober. Di tanggal 2 Oktober ini pendeta buka di bimbingan pedoman KAKR kita kejadian 1 ayat 31. Yang katanya demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-enam. Wah semuanya menjadi baik. Pendeta mikir-mikir ini apa ya kira-kira yang bisa kita pakai supaya anak-anak juga merasa ya benar ini dunia yang indah yang sudah Allah berikan dan yang harus kita jaga. Oke pendeta sudah siapkan ini ada, pendeta bulung dulu tangannya, bajunya. Nah pendeta siapkan, ini pendeta pakai kertas HVS tapi ini hanya untuk di sini. Kalau di gereja nanti pendeta sarankan karton. Kartonnya kita perlu 7 ya guru, 7 lembar karton supaya besar dan supaya semua nanti anak-anak ikut ambil bagian waktu membuat kreativitasnya. Nah lalu ini pendeta bikin ambil cet, cet warna, warna-warni, warna-warni. Nah karena kita pakai nanti untuk di gereja, jadi begini konsepnya pendeta bikin di kertas tadi ini. Nah kita akan bantu anak-anak KAKR kita untuk istilahnya membuat warna pada semua ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Nah ini ada hari pertama gelap dan terang, jadi nanti kita akan gambarkan. Nanti suruh anak-anak dengan cet ini, nah karena di gereja kita akan pakai alat-alat seperti ini tempat cetnya nanti. Kita tuang ke dalam, tambah air. Nah jadi anak-anak mewarnai gambar di karton tadi dengan telapak tangannya, bukan dengan kuas tapi dengan telapak tangannya. Keren kan? Nah hari pertama gelap dan terang, jadi di bawah nanti ada yang terang, di atas gelap, diwarnai dengan tangan anak-anak. Pendeta di sini bikin ini untuk balita, jadi yang anak-anak kecil balita yang gampang aja. Dan semua tangan kecilnya, ke tangan mungilnya ikut mewarnai, jadilah warna-warna yang terang dan juga ada warna yang gelap. Nah hari yang kedua, Allah menciptakan Cakrawala. Jadi di sini nanti ada awan, kita bikin ya Guru, kelihatan Guru? Ada awan, nah lalu di belakangnya ini kan ada langit, yaitu warna biru. Nah jadi kita pakai nanti warna biru, suruh nanti anak-anak, di sini pendeta bikin anak kecil. Jadi anak-anak kecil mewarnai semua di belakang awan ini dengan warna biru, dengan tangannya. Kalau hanya perlu jempol, orang popo pakai jempol, mereka melukisnya dengan jempol. Awannya, kalau ada warna putih, kita kasih. Silahkan cat awan berwarna putih dengan tangan. Jangan pakai hidung ya Guru, kalau ada yang mancung nggak apa-apa, takutnya nggak mancung. Nah jadi semua mukanya ikut mewarnai. Hari yang ketiga, laut dan darat. Ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada pohon-pohonan. Di sini lautnya, nanti mereka akan bantu mewarnai warna biru, campur dengan warna putih. Nah ini nanti Guru harus menyiapkan semua warna-warna di tempat ini. Nah, bawa banyak tempatnya, karena kita akan memakai banyak warna. Boleh dicampur. Yang hijau untuk tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Jadi Guru siapkan warna-warna sesuai dengan apa yang dibutuhkan nanti. Ini pendeta bikin untuk anak tanggung. Nah, anak tanggung ini akan mewarnai pohon kelapa, akan mewarnai pohon cemara, pohon mangga dan lainnya dengan tangan. Jangan juga dengan kaki. Dengan tangan. Mereka mewarnai. Makanya pendeta bilang, jangan di HVS tapi di kertas karton yang besar. Jadi setelah begitu besarnya, mungkin pohonnya dua saja. Yang penting semua tangan nanti bisa ikut mewarnai. Pendeta harap ini, aktivitas ini untuk semua anak-anak. Di segala usia, di sekolah minggu kita. Nah, ini ada daratan, ada batu. Nah, suruh mereka mewarnai batu. Mungkin warna abu-abu, putih dan hitam. Nah, itu untuk hari ketiga. Hari yang keempat, malam dan juga siang. Nah, kelihatan nggak ini? Pendeta bikin bulan dan juga bintang dan juga untuk mataharinya ada awannya. Ini juga untuk anak tanggung. Karena dengan usia umur tanggung, ya mungkin disesuaikan dengan gereja kita masing-masing. Banyakan anak kecil, banyakkan anak tanggung kah atau anak remaja. Itu guru nanti yang menyesuaikan. Pokoknya di setiap karton, itu adalah tanggung jawab anak itu. Jadi, semuanya kita menyaksikan waktu mereka mewarnai. Tidak ada yang mewarnai sendiri-sendiri, tapi mereka mewarnai bersama-sama. Jadi, jenis lebar tangannya juga beda-beda. Oke, ini ada bulan, ada bintang. Bagaimana mereka mewarnai sesuai dengan warna yang mereka pilih sendiri. Oke, lalu masuk ke hari kelima. Binatang di laut dan juga di daratan. Ada juga ini, benda-benda bikin burung yang bisa terbang di angkasa. Ada jerapa, ada lumba-lumba, dan juga ada gurita. Ini semua pekerjaan anak remaja. Jadi, untuk anak remaja agak sulit dia. Mereka harus menyesuaikan dengan tangannya. Karena, sebagaimana dia rasa itu keren untuk warna binatang ini. Laki-laki atau perempuan, sama saja. Karena ini kita kelompokkan saat ini dengan kelompok usia. Nah, ini yang hari ke-6. Alam menciptakan manusia. Nah, bagaimana anak remaja mewarnainya? Itu juga guru yang atur. Jadi, anak remaja tidak hanya merasa, oh ini nanti juga paling anak kecil doang yang mewarnai. Enggak. Dia juga memiliki tanggung jawab, peran untuk mewarnai. Oke. Nah, hari yang ke-7 adalah hari Allah beristirahat. Nah, pendeta di sini dibikin gambar love. Oke. Karena kata Tuhan tadi seperti yang kita baca, sungguh amat baik. Kalau dari tema kita ada alam yang indah atau wonderful world. Nah, pendeta bikin di sini wonderful world. Nah, ini yang bikin siapa yang mewarnai? Pendeta minta guru yang mewarnai. Kalau semua anak-anak sudah ikut mewarnai saat ini, kali ini guru yang mewarnai. Nah, dengan apa guru? Dengan tangan dong guru. Bisa bayangkan kan karton yang besar, lalu gambar love. Nah, semua guru yang hadir mengecap tangannya di chat, lalu mengecapkan lagi mewarnainya di gambar love itu tadi. Mau sekali saja, enggak apa-apa. Atau mau berulang-ulang kali kalau kurang orangnya, enggak apa-apa. Tapi untuk anak KKR, kalau dia banyak, cukup satu saja. Setelah satu kali dia mewarnai, sudah suruh dia duduk. Nah, tangannya, jangan dulu dia mencuci tangan. Setelah selesai gambar itu, kita bikin foto bersama dengan angkat tangan yang terkena chat. Atau jempolnya, atau kelingkingnya yang mana dia berkasih warna, kita angkat. Nah, kita foto bersama, itu akan menjadi kenangan. Suatu saat nanti dia sudah dewasa. Oke, guru? Nah, nanti setelah gambar-gambar ini diwarnai, setelah semuanya selesai, kita akan tempel dia, guru. Kita akan tempel di lokal kita, atau di kelas KKR kita. Oke, sekarang pendeta akan coba mewarnainya. Nah, nanti gini ya guru, bukan gini cepatnya, tapi begini dia dengan memakai jari saja. Tidak perlu cantik sih sebenarnya, kita mau anak-anak ikut merasakan bagaimana mewarnai dengan jarinya. Karena Allah juga membentuk kita, manusia, dan juga semua ciptaan itu dengan jarinya yang penuh dengan cinta kasih. Nah, jadi ini pendeta percepat untuk mewarnainya, karena kalau enggak kita akan makan waktu 24 jam. Oke, jadi guru harus siapkan warna-warna yang sesuai dengan apa yang akan dicat ya guru, apa yang akan diwarnai. Kalau pohon kita sudah siapkan warna hijaunya, kalau laut nanti kita siapkan warna birunya, kalau tanah kita siapkan juga warna coklatnya, batu kita siapkan warna hitamnya. Kalau mereka butuh dibimbing silahkan dibimbing, ayo warna ini bikin, warna biru ayo, ayo kita kasih warna coklat. Nah, jadi walaupun chatnya belum selesai, guru juga sudah bisa kasih tahu sama anak-anak KAKR kita. Nanti kita akan foto bersama dengan tangan yang sudah kena chat ya, gitu. Jadi mereka sudah siap-siap dan mereka harus juga ikuti peraturan bahwa tidak boleh mengechat yang bukan tempat chat. Jangan kita ngechat baju teman, wajah teman, kursi, atau sepatu teman yang lainnya. Jangan, pokoknya ini tempatnya untuk kita mewarnai. Oke, nah jadi kalau guru butuh sekali berjalan, enggak apa-apa sekali berjalan. Karton yang ini untuk anak balita, ayo semua anak balitanya siap-siap. Atau ada guru yang lain, oke yang remaja sini, ayo kita warnai ini yang manusia. Ayo anak yang tanggung, coba kita warnai laut, gitu kan. Bisa saja kalau guru-gurunya mencukupi, tenaga gurunya mencukupi. Nah, kita siapkan semuanya, kita chat semuanya. Lalu jangan lupa guru, setelah ini, nah guru-guru juga mewarnai. Gini nanti ya guru, dengan tangan saja. Oke guru, jadi ini yang bisa pendeta bantu untuk alat kreativitas kita untuk anak KKR. Nah, saran pendeta, kita lakukan ini di luar gereja. Jangan di dalam gereja, karena takutnya nanti kursi-kursi gereja juga ikut berwarna-warni. Dan mungkin juga harus ada peraturan untuk anak-anak KKR kita, jangan mengecat baju teman-teman. Karena hidup ini juga memang indah, tapi bajunya juga sudah indah. Jangan ditambah indah lagi dengan warna-warni dari tangan kita. Dan pendeta mau usul, kalau chat ini bisa chat makanan ataupun chat tembok, mana juga bisa, hanya guru sediakan untuk alat pembersih untuk tangannya. Nah, nanti pendeta minta share foto-foto kita ya, yang mengikuti tanggal 2 ini dengan cara menghias, mewarnai dengan tangan. Oke, pendeta tunggu beritanya. Dadah! Selamat menikmati!